Intro Militan Hisbullah meluncurkan pesawat tak berawak atau drone ke Israel Utara pada sendin 9 September kemarin. Drone perbuatan bahan peledak tersebut menghantam gedung pencakar langit di kota pesisir Naharia. Mengutip laporan The Times of Israel, gedung apartemen yang dihantam drone Hisbullah mengalami kerusakan. Pihak militer mengatakan ada dua pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Lebanon. Meski begitu, tidak ada laporan korban luka maupun jiwa akibat serangan ini. Kepala staf militer Israel, Lieutenant General Herzi Halefi menyebut peristiwa itu sebagai insiden serius. Ia menegaskan bahwa pasukannya siaga tinggi di utara dan siap untuk segala misi yang diperlukan. Sementara itu, militan Hisbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan drone di Naharia. Serangan itu merupakan balasan atas tindakan militer Israel di Lebanon Selatan paru-paru ini. Berdasarkan keterangan saksi, drone yang menghantam gedung apartemen membuat orang-orang ketakutan. Sejumlah fasilitas juga hancur dan tak lagi bisa ditinggali. Amerika Serikat menyebut pengiriman rudal balistik Iran ke Rusia akan mengundang konsekuensi serius. Peringatan ini dikeluarkan pada Senin 9 September meski Iran sudah memberikan pantahan. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Fedan Petel bersikeras bahwa Iran telah ikut campur perang Rusia dan Ukraina. Menurutnya, setiap pengiriman rudal ke Rusia akan meningkatkan dukungan negara tersebut terhadap Moskow. Petel tidak menjelaskan tindakan apa yang akan diambil Amerika untuk menanggapi hal itu. Namun ia menyebut konsekuensinya sangat serius. Sementara itu, Iran sudah berulang kali membantah isu bahwa negaranya memasuk rudal balistik ke Rusia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, dalam keterangan terbarunya mengatakan, sikap Iran tidak berubah. Pihaknya tidak akan mencampuri konflik antara Rusia dan Ukraina yang kini masih berlangsung. Kanani mengatakan, tuduhan yang dibuat negara-negara barat didorong oleh motif politik dan sama sekali tidak berdasar. But we're, of course, incredibly alarmed by these reports. Any transfer of Iranian ballistic missiles to Russia would represent a dramatic escalation in Iran's support for Russia's war of aggression against Ukraine. We have been clear, our partners throughout the G7 and the NATO summits have been clear that we're prepared to deliver significant consequences. I'm not going to get it. Sedikitnya 40 orang tewas di tenda pengungsian Al-Mawasi Gaza Selatan akibat serangan Israel pada selasa dini hari. Israel berdali serangan tersebut menargetkan pusat komando Hamas. Dikutip dari Al-Arabia, pengungsian di Al-Mawasi telah ditetapkan sebagai zona kemanusiaan. Seharusnya wilayah semacam ini tidak boleh diserang menurut hukum perang. Namun, layanan darurat sipil Gaza melaporkan empat rudal menghantam tenda-tenda saat warga sedang tidur. Sekitar 20 tenda terbakar dan hantaman rudal membentuk kawah sedalam 9 meter. Jumlah korban tewas diprediksi masih bertambah mengingat proses pencarian masih berlanjut. Pihak perwenang mencatat 65 pengungsi mengalami luka termasuk anak-anak dan perempuan. Sementara itu, Hamas membantah tuduhan Israel bahwa pasukannya bersembunyi di area pengungsian. Menurutnya, Zionis hanya mencari-cari alasan untuk membenarkan serangannya terhadap warga sipil. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!